Salah satu tersangka tragedi kanjiruhan yang menewaskan ratusan orang Ketua Pampel Arema FC, Abdul Haris menyampaikan sebuah pengakuan. Ia mengaku sebelum tragedi terjadi, sudah berkali-kali ingin mundur dari jabatan Ketua Pampel. Abdul Haris merasa tanggung jawab yang diembannya sangatlah berat. Haris memegang tanggung jawab untuk mempersiapkan lancarnya jalannya pertandingan hingga akhir. Selain itu, ia juga harus bertanggung jawab jika pertandingan mengalami kegagalan. Seperti saat tragedi terjadi, polisi menetapkan Abdul Haris sebagai tersangka lantaran tertulis dalam peraturan penyelenggaraan acara. Haris mengaku sudah tiga kali ingin mundur lantaran beban yang menurutnya terlalu berat. Tak hanya tekanan dari aremania, tetapi semua beban dibikulkan pada dirinya. Namun permohonan mundur yang diajukan Haris urung terjadi karena manajemen tetap meminta Haris sebagai Ketua Pampel. Hingga kini menjadi tersangka karena dinilai gagal. Meski begitu, Abdul Haris mengaku ikhlas karena menjadi Ketua Pampel merupakan panggilan jiwanya. Sebelumnya, Abdul Haris pernah mendapat hukuman dari Komdis PSSI. Ia pernah mendapat sanksi 20 tahun dari Komdis PSSI pada 2010 silam saat masih dipimpin oleh hinca panjaitan. Haris lerang beraktifitas di sepak bola nasional selama 20 tahun, tertanggal 21 Januari 2010 berkaitan dengan kasus percobaan swap. Hukuman berawal dari sanksi kepada panitia pelaksana arema karena penonton meluber saat pertandingan arema mengalahkan persama dengan skor 3-1 di Stadion Kanjerohan Malang 10 Januari 2010. Pada putusan sidang Komdis PSSI 21 Januari 2010, arema dihukum denda 50 juta rupiah dan satu kali pertandingan tertutup untuk Singoedan. Haris yang saat itu selaku Ketua Pampel disebut mencoba menyuap Komdis PSSI tepat sehari sebelum arema dijatuhi hukuman. Seharusnya hukuman berakhir pada 2030 namun ia banding dan sudah kembali menempati posisi panpal arema pada 2013. Diketahui Abdul Haris menjadi satu dari enam tersangka tragedi kanjerohan yang telah ditetapkan oleh polisi. Ketua Pampel disebut menonton sepuluh tersebut Indonesia sekali lagi Sampai kata Ketua Pampel mohon maaf karena tidak bisa menyelamatkan, melindungi mereka Akhir-akhirku, saudara-saudara aku, kepulauan 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 aku. Ketua Pampel mohon maaf, kepulauan aku, kepulauan aku, kepulauan aku, kepulauan aku, kepulauan aku, kepulauan aku. Ketua Pampel di lapangan tenis oleh sepanjang. Saya sampaikan, mohon licin, dan sampai terjadi lagi, 2018, Menempatkan kaskari mata yang meningkat, kembangkan 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 ke 214. Demikian informasi, kali ini terus saksikan channel Youtube Tribune News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya.